perjalanan kali ini saya mendatangi satu tempat Sumbul Salam yang berada di daerah perjalanan saya dari Medan menggunakan mobil Himpak yang berada di jalan Jamin Ginting dengan perjalanan 7 jam saya memesan tiket Himpak Royal perjalanan ditempuh 7 jam mulai dari Medan dan beberapa kali berhenti di Kaban Jahe dan juga mobil yang saya gunakan berhenti lagi di daerah Seribu Dolok Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! setelah paginya saya sampai di kota ini saya berkesempatan untuk menikmati perjalanan menuju perkebunan di daerah jambi baru perjalanan sembuh salam menuju jambi baru ditempuh dengan waktu 45 menit dengan situasi atau kondisi kiri-kanan jalan sawit dan hawa yang panas perjalanan kami tempuh dengan santai teman jalan jadi di hari pertama saya mengelilingi kebun atau ladang sawit dan dengan trek yang sangat-sangat berat karena kebetulan tadi malam hujan jadi trek harus dilalui juga sangat berat beberapa kali mobil yang kami pakai harus terhenti dan kami berjalan untuk melalui perkebunan sawit terlihat bahwa perkebunan sawit ini milik saudara saya ini menghasilkan beberapa ton buah sawit yang langsung dioper ke pabrik sawit yang berada di daerah tersebut dan terlihat pabrik sawit ini terus memproduksi minyak sawit karena begitu banyaknya di wilayah sekitar sawit atau yang berladangkan sawit sehingga produksi dari pabrik ini pun terus berlanjut terlihat begitu banyak sawit yang dihantarkan ke pabrik ini untuk diolah di hari kedua teman jalan saya menikmati trek yang sangat berat itu dilalui karena tadi malam juga hujan memang situasi yang ekstrim saat ini dengan situasi hujan mobil yang kami pakai strada triton untuk melalui perjalanan trek panjang dan berat ini di perkebunan atau di ladang sawit milik saudara saya ini uniknya di perkebunan milik saudara saya ini bukan hanya orang Aceh tapi orang Nias dan juga orang orang Jawa yang bekerja ini menunjukkan bahwa daerah ini sangat tinggi persaudaraannya tidak harus satu suku saja tapi pendapat bahwa keberagaman ada di daerah ini dan ketika saya tanya juga banyak orang Nias dan orang orang Jawa yang bertransmigrasi ke daerah ini untuk bekerja menjadi pegawai ataupun menjadi buruh sawit di perladangan di daerah sumberu salam dan jambi baru ini jadi bisa saya tangkap bahwa selamat menikmati selamat menikmati Bersama saudara saya ketika malam setelah kami dari ladang dan juga berkesempatan dan menikmati makan kerang khas Aceh luar biasa makanan ini sangat-sangat menjamu saya di daerah kota sumberu salam ini hingga malamnya kami beristirahat dan besok pagi hari ketiga saya berada di kota sumberu salam pagi ini kami menuju ke air terjun SKPC yang merupakan sebuah air terjun yang terletak di kota sumberu salam yang menawarkan air terjun di daerah perkebunan sawit warga dengan eksotis dan air yang segar air terjun ini ditempuh sekitar setengah jam dari kota sumberu salam menuju ke daerah penanggaran atau desa penuntungan untuk menikmati air terjun SKPC ini sangat membutuhkan perjuangan karena mobil tidak bisa di masukkan ke dalam atau ke daerah air terjun sehingga teman-teman harus berjalan sekitar 10-15 menitan untuk menuju air terjun SKPC dan menikmati kesegaran dan ketika pagi kami datang belum ada retribusi yang harus dibayar tapi kami membeli kopi ini dinikmati setelah puas mandi air terjun SKPC ini perjalanan sangat indah dan didominasi oleh kiri kanan sawit warga air terjun SKPC merupakan salah satu destinasi yang teman jalan harus kunjungi ketika sampai di kota sumberu salam ini hingga malamnya perjalanan kami ditutup untuk menikmati kopi khas sumberu salam di kafe sekalang kafe milenial kafe anak muda teman-teman boleh menikmati kopi berbagai varian kopi dan varian rasa biasa non kopi juga dan menurut saya kopi khas sumber biasa enak karena dengan khas kopi gayu teman-teman boleh merasakan meracikan dari kopi skala ini teman jalan hingga malam ini kami tutup menikmati kopi dan sejian di kafe skala hingga perjalanan di kota sumberu salam ini di di akhiri di kafe skala ini bagaimana perasaan anda setelah makan dan minum kopi di skala kopi baru di kenyang kopinya berarti rekomendasi Dairah mana ini di sumberu salam iya Dairah mana ini namanya di sumberu salam jalan atau gak tau sekian wancara dia tidak tahu dengan makanan kopi dan air terjun yang boleh saya nikmati terima kasih teman jalan sudah mengikuti perjalanan singkat saya di kota sumberu salam ini terima kasih tetap berjalan terima kasih